Be Phenomenal Everyday Halo guys, hari ini sudah memasuki pertengahan bulan Januari ya, di tanggal 15 Januari 2022 dan seperti biasa saya akan memberikan video analisa saham mingguan Nah, untuk introduction kali ini saya akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan video yang saya upload terakhir ini ya yang 3 cara trading saham Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas komen-komen dari teman-teman semua dan ada yang memberikan masukan kepada saya bahwa di video ini kan saya memberikan secara teorinya ya maksudnya teori dari 3 cara trading saham dan orang ini ingin agar saya memberikan demonya maksudnya prakteknya itu gimana sih, penerapannya langsung ketika benar-benar di dalam trading sahamnya Nah, oleh sebab itu untuk introduction kali ini saya akan memberikan trading recap ya selama 1 minggu kemarin untuk akun saya yang saya gunakan untuk fast trading Nah, biasanya saya trading itu dimulai dari jam 9 pagi kemudian sampai sekitar pukul 10-an ya 10 lebih terus saya sambil dengan mengerjakan urusan saya yang lain kemudian saya pantau market lagi itu biasanya menjelang tutup sesi ya sekitar jam 2, setengah 3 lah hingga akhirnya tutup sesi Nah, di sini itu kita bisa melihat di trade list history ya trade list history kemudian saya pilih yang selama 1 minggu nah ini ya, dari tanggal 10 hingga tanggal 14 ya akan saya pilih ya beberapa transaksi yang akan saya bahas di sini yang pertama tentang MBSS ya nah, sebenarnya saya punya MBSS itu saya sudah punya sebelumnya untuk saham MBSS bentar, saya bukakan di sini juga untuk secara catnya ya nah, di tanggal 6 tanggal 6 itu bentar, saya search nah ini ya tanggal 6 itu saya ada melakukan beli MBSS itu di 885 nah, kalau teman-teman lihat ya di tanggal 6 catnya itu di sini ya ini kan boxnya ya Darvas boxnya dia kan di sini mendekati mendekati titik support karena saya hitung oh ARB-nya di sekitar titik support oke lah, saya antri di ARB-nya nah, makanya saya beli di tanggal 6 ini kemudian di tanggal 10 itu kan dia naik ya di tanggal 10 dia naik mendekati resistennya nah, highest-nya kan di level 1095 terus saya waktu itu saya masih pantau saya masih ingat itu saya pantau saya lihat kok agak kurang kuat ya makanya ketika turun dari highest-nya itu akhirnya saya jual di di level berapa ini 1075 dan 1080 nah ini memang saya tidak jual di highest-nya ya jadi highest terus turun sekitar 2-3% lah itu terus kemudian saya jual nah, untuk kalau yang di MMX ini saya cut loss ya saya belinya di level 2700 itu terus saya cut loss di level 2640 nah, 2700 itu di MMX saya masih ingat itu belinya di tanggal 3 tanggal 3 ini kalau nah, di sini nah, di MMX juga sama saya bikin box-boxnya ya di tanggal 3 Januari itu nah, ini ya teman-teman bisa melihat di tanggal 3 Januari itu yang ini ya dia mendekati titik support ya kan dia mendekati titik support 2700 makanya saya beli ternyata jebol lagi turun ya turun dari titik supportnya tanggal 6-nya itu makanya saya cut loss 2640 nah, sesimpel itu jadi ini penerapan untuk tradingnya ya yang di MMX dan MBSS MBSS nah, ini jadi strategi saya masih sama ketika menyentuh mendekati support saya buy terus kalau di resisten dia drop tidak berhasil closing dia resistennya itu ibaratnya seperti saya pasang trailing stop lah akan saya lepas nah, selain itu ada transaksi apa lagi EPMT ini cuma itu ya coba-coba beli 1 lot 10 lot sedikit-sedikit amor juga sama belinya sedikit 20 lot berikutnya ada trading di AGRS ya AGRS itu tanggal 13 ya ini jam 9 pagi ini AGRS tanggal 13 jam 9 pagi itu saya saya buy kenapa? karena ada berita bahwa nah, ini buy trading on news ya jadi ada berita bahwa bank korea itu paid in capital atau dia suntik modal ke bank AGRS nah, kalau kita lihat chartnya di tanggal 13 AGRS di tanggal 13 AGRS nah, ini ya tanggal 13 ini kan dia keluar beritanya seingat saya itu tanggal 12 sesudah market tutup jadi 13 pagi itu kalau sudah ada berita positif itu biasanya saya akan pantau sahamnya ya saya buy ketika dia sudah memang ada mengalami penaikan jadi 140-an ini ya 142 kemudian 150 masih saya buy lagi terus saya jual ketika 156 nah, ini jadi benar-benar buy on news ya untuk scalping saja langsung one day trade ini ya jam 13 pagi jam 9 terus jam 9 lebih 17 sudah saya lepas semua untuk saham AGRS nah, ini ya dia memang akhirnya naik lebih tinggi ya daripada harga lepas saya tapi gak apa-apa karena untuk scalping cepat itu saya memang tidak berencana untuk hold saham ini nah, itu ini ada sisa saham saham dari MBSS juga saya jual di tanggal 14 nah, itu adalah contoh ya contoh trading yang saya pakai untuk fast trade sehari-hari nah, sekarang saya akan masuk ke video analisa mingguannya dimana ISG hari Jumat tanggal 14 kemarin ditutup di level 6693 atau naik 0,5% nah, kalau pergerakan seminggu dia sebenarnya bisa dibilang masih sideways ya karena dia sempat naik terus turun terus dia naik lagi di hari Jumat ini untuk pergerakan asing ini yang cukup menarik dimana asing secara regular market buy 370 miliar untuk one week-nya dia buy 3,35 triliun jadi asingnya itu masuk banyak sekali makanya kalau teman-teman lihat foreign flow-nya ISG ini dia yang paling tinggi ya sudah ini ya sebelumnya nggak pernah kan ya ini asingnya kan disini inflownya terus sekarang minggu kemarin dia inflow paling tinggi nah, saham apa yang paling banyak dibeli oleh asing dari tanggal 10 hingga 14 asing paling banyak masuk di bank BCA BCA terus Arto Arto dia masuk Jumat kemarin naik juga tinggi 6,9% BWRI dia masuk ADRO masuk United Tractor Telkom jadi ini kebanyakan saham-saham blue chip kecuali yang Arto ini yang paling banyak dijual oleh asing adalah saham Bukalapak Bukalapak ini cukup mengenaskan nasibnya tinggal 392 kemudian ada saham Antam yang sempat ARB beberapa hari kemarin ada BBYB tipik isa era juga tapi nominalnya kecil-kecil 180 atau 40 atau 40 dibandingkan yang bayar nah, apa yang menjadi wasli saya untuk minggu depan nah, ini saya kasih lihat ke teman-teman juga nah, ini ya saya ada mengamati di minggu kemarin ini kan SDMU ini mengalami kenaikan yang pergerakan yang fluktuatif ini ya teman-teman bisa melihat tanggal 5 Januari tiba-tiba dia arah terus arah terus sempat naik terus turun-turun-turun ya nah, SDMU sebenarnya ini kan saham yang secara fundamentalnya ini ya bahkan equity-nya ini minus negatif tapi ada ada pergerakan yang fluktuatif nah, kita bisa cermati kenapa? karena kemungkinan ini menurut analisa saya ini ada hubungannya dengan salah satu megang sahamnya adalah PT Asabri nah, karena itu saya kemudian akan mengamati untuk minggu depan ya pergerakan dari saham-saham yang di dalamnya ada Asabri-nya nah, salah satu contohnya ini kan NIKL, SDMU, PPRO ini saya kasih lihat aja NIKL ini juga ada Asabri kemudian untuk PPRO juga ada ini ya ada Asabri ada Jiwasraya juga di dalamnya FIRE juga ada Asabri di dalamnya nah, untuk saham-empat saham ini saya kemungkinan kalau memang ada pergerakan akan saya scalping ini saja ingat ya scalping untuk fast trade di hari Jumat ini yang bergerak masih PPRO saja dan SDMU naik memang tidak terlalu banyak cuma 4% PPRO yang naik lumayan 7,7% jadi 4 saham yang di atas ini washlist yang di atas itu akan saya gunakan untuk scalping washlist untuk scalping minggu depan kita lihat apakah ada yang naik dengan volume yang cukup tinggi terus untuk berikutnya ada saham palm palm ini yang akan saya masukkan ke box list saya juga ini disini ya ini ini adalah boxnya ya sebenarnya ada box lagi yang kita bisa buat ya di ini ya di closing all time high nya dia disini kalau kita mau buat box berikutnya nah palm ini kalau memang dikasih ya akan di area supportnya ini di level 700 berapa ini 735 lah ya kurang lebih di level 735an ini ini tentu menarik dengan targetnya di 860an itu untuk saham palm kalau kita cermati secara bandarmologi memang dia tidak terlalu ada pergerakan signifikan ya cuman ada berita palm ini akan bagi dividen di tanggal dengan come date itu di tanggal 20 Januari dengan yield kalau di harga sekarang itu yieldnya sekitar 5% kurang lebih nah itu jadi makanya saya masukkan juga untuk saham palm ini next ada saham PTBA PTBA oh iya call nya belum sempat saya cek ya call price ball chart untuk call nya wih naik 9,5% ya jadi call nya ini ini ya dia 189 sudah tinggi lagi harganya PTBA ini adalah chart nya jadi nah disini dia menyentuh ini ya sudah break resistennya break resisten dan closing di atas ini resistennya kan sebelumnya supportnya supportnya ini resistennya ini kan karena dia sudah break maka dia closing di atas ini untuk per satu minggu kemarin secara bandermologi ada akumulasi dari ZP pas bulat 50 miliar dengan by average 2832 nah by average nya sebenarnya dia cukup cukup tinggi ya karena harganya terakhir pun masih di level 2830 nah jadi kalau misalkan dikasih ya di level di bawahnya ini artinya kita average nya di bawah ZP misalkan dikasih di level 2800 atau 2780 nah itu kita bisa average di bawah levelnya ZP yang jualan OD dana reksa ada big akumulasi di PTBA dan saham-saham batubara kalau dengan harga batubara yang saat ini yang cukup tinggi tentu mendapatkan sentimen yang positif next ada saham ESA ini saya masukkan washlist lagi ESA boxnya seperti ini nah dia kan ini adalah box-boxnya levelnya ketembus ke bawah di level supportnya dia ke jebol bentar untuk bandermologinya nah ini bandermologinya tidak terlalu banyak berpengaruh ZP beli 8,1M BK Morgan jual 8,2M namun disini saya akan menunggu ya menunggu besok melihat apakah dia akan ARB lagi nah misalkan sekarang kan di levelnya 450 450 kalau saya minus dengan 7% maka ARB-nya kan ada di level 418 berarti di level 420 ya 420 nah kalau misalkan dia memang benar-benar ARB ya 420 kalau ARB-nya itu overnya itu kelihatan ibaratnya itu banyak transaksi di harga 420 overnya kelihatan banyak dimakan mungkin saya akan masuk ketika di harga ARB tapi kalau overnya itu masih tebal nah berarti dia akan saya akan antri ketika ARB berikutnya di 420 minus 7% yaitu 392 ya nah 392 ini pas di level supportnya ini nah kalau jadi misalkan Senin depan itu di ARB kemudian selasanya saya akan antri langsung di level 392 level di supportnya ini ya itu strategi saya tapi misalkan dia tidak ARB berarti kan dia nanti candle-nya ini ngantung ya di tengah-tengah nah ini sudah nggak saya lirik lagi saya akan tunggu di level supportnya yang bawah atau supportnya yang atas seperti itu untuk trading plan di S saya terus last saya akan bahas yaitu ASII nah ini yang terakhir adalah ASII punya Astra nah ini adalah boxnya ASII sendiri itu mendekati di level support yang ini level support 5680 nah sekarang kan di level 5725 ini saya lihat cukup menarik dengan ada big akumulasi seminggu kemarin dari ZP lagi Kim Eng ya Maybank 43,7M average-nya Maybank itu ada di 5710 ya 5710 nah ini masih dekat masih dekat dengan level level-level support nah saya suka kalau misalkan kita buy itu dengan average yang tidak jauh berbeda atau kalau bisa itu dibawahnya yang sedang akumulasi nah itu tentu jauh lebih safe daripada yang akumulasi misalkan di 5.000 tapi kita beli di level misalkan 6.000 nah itu lebih beresiko seperti itu jadi Astra Astra ini juga mendapat sentimen positif dengan penjualannya yang naik cukup tinggi teman-teman bisa search berita tentang penjualan mobil dari Astra nah karena karena ini memang semua untuk portfolio trading saya lihat sebetulnya banyak teman-teman ini yang lebih suka membahas trading daripada membahas untuk buy and hold atau membahas secara fundamental nah jangan lupa untuk selalu jaga modal jaga modal dengan pasang untuk batas stop loss kayak tadi di awal video saya kasih contoh itu DMMX ketika sudah buy di 2.700 terus jebol supportnya minus sekitar hampir 3% ya langsung saya cut loss sudah gak pakai MNM lagi seperti itu nah untuk sekian dulu teman-teman untuk video analisa mingguan kali ini semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua saya doakan semoga teman-teman sehat selalu semakin sukses dan cuan selalu see you guys